Audio teknika memang memiliki fungsi yang bervariasi Aplikasi pemakaian yang bervariasi Youtuber tentu ingin mendapatkan sebuah instalasi dengan cepat Tetapi berkualitas Sudah dibuktikan oleh teman kita Yang direview melalui akun Youtuber Review Gadget Ini sekarang ayo kita lihat AT2020 USB yang langsung di connect dengan handphone Selamat menyaksikan So, oke guys Seperti yang review gadget sampaikan di awal Dimana microphone audio teknika AT2020 USB Plus ini Bisa kalian gunakan untuk ke smartphone kalian Nah, pada kesempatan kali ini Review gadget akan menguji cobanya ke iPhone Jadi kita akan hubungkan audio teknika AT2020 USB Plus ini ke iPhone Ada dua cara yang review gadget bisa gunakan untuk menghubungkan audio teknika ini ke smartphone Yang pertama adalah menggunakan converter dari MIDI to Lightning Jadi kalau misalnya kalian tertarik Ini nanti kabel converternya akan saya taruh link pembelinya di deskripsi video Silahkan kalian cek Jadi ini kalian bisa gunakan MIDI to Lightning Jadi ada converter langsung ke Lightning smartphone iPhone Kalau untuk ke Android saya belum cari Cuma kalau misalnya ada pun bisa kalian juga coba Jadi ini MIDI to Lightning ya guys Jadi ini kabel converternya Atau ini adalah solusi bagi kalian yang menggunakan Android Ataupun smartphone selain iPhone ya Misalnya selain iOS Jadi kalau misalnya kalian punya smartphone Android yang USB Type-C Kalian bisa beli kabel Type-C to USB Atau misalnya micro USB to USB Kalian bisa gunakan itu juga guys Nah kalau ini adalah dari Lightning ke USB Jadi kalian bisa gunakan ini untuk menjalankan microphone ini langsung ke sini Tapi ini sebenarnya sama aja sih guys Kalau misalnya kalian menggunakan kabel ini Ataupun kabel ini sama aja Cuma multifungsinya berbeda Kalau ini kalian bisa gunakan ke flash disk juga Kalau kabel ini kalian bisa gunakan ke alat musik Seperti keyboard Dan pada kesempatan kali ini Viget akan fokus untuk kita coba dari MIDI to Lightning aja Jadi sebenarnya sama aja fungsinya Kalau misalnya kalian tinggal ganti ininya Ini kabelnya kan sama nih Kalian tinggal ganti ininya Kalian tancapkan yang ini Ini ke microphone-nya Kalian masukkan ke sini ya guys Saya akan nyalakan terlebih dahulu smartphone saya guys Nah ini kita akan tancapkan guys Jadi ini kita langsung tancapkan aja Ini ke Lightning-nya Nah Dia akan nyala guys Ini misalnya kalian lihat ini akan nyala Jadi kita bisa gunakan smartphone Dalam hal ini Review Gadget memang sengaja menggunakan Aplikasi pihak ketiga Untuk merekam video Jadi ini video tapi bisa merekam audionya juga Kenapa Review Gadget tidak menggunakan aplikasi audio Karena Review Gadget tidak memiliki aplikasi audio Yang khusus untuk profesional di iPhone Review Gadget Tapi Review Gadget punya memang aplikasinya video Tapi ini bisa kita setting untuk audionya Jadi kita bisa setting Ini langsung terdetect di sini Kalau kalian perhatikan di sini Itu tulisannya AT2020 USB Plus Jadi dia sudah langsung terdetect Nah ini kalian bisa atur Sample Rate-nya berapa 48 Saya mau 48 Misalnya AAC Terus ini saya audio gain-nya saya set 30% Nanti kita akan coba untuk kualitas audio-nya seperti apa Kita akan record ya Jadi ini sambil perbandingan juga buat kalian Saya akan tunjukkan kualitas audio-nya Kalau misalnya kalian direkam langsung ke iPhone Dan ini nanti kalian bisa tulis pendapat kalian di komentar Kita akan coba Ini saya sambil juga record di kamera ini Supaya bisa menunjukkan ke kalian Bahwa saya record langsung ke sini guys Jadi ini recording audionya dari Audio Technica Habis ini ya guys Tes microphone dari Audio Technica AT2020 USB Plus Yang kita langsung kasih masuk ke iPhone Jadi ini kualitas audionya Ini dengan gain 30% guys Jadi gain-nya pun kalian bisa atur Gain-nya berapa persen 30% 50% Sampai 100% pun bisa Tapi saya tidak menyarankan 100% Kenapa? Karena itu akan membuat suaranya pecah Karena dia akan over Karena sensitivitas microphone-nya ini juga cukup sensitif Jadi kalau menurut VGadget Kalau misalnya kalian gunakan dengan gain 30% saja Itu sudah sangat cukup guys Jadi kalau misalnya kalian merasa Kayaknya kurang keras ya Untuk saya pakai untuk home recording ya Untuk ke iPhone langsung atau ke smartphone kalian langsung Silahkan kalian tambah gain-nya sendiri Nah kalian bisa tambah gain-nya Kalian di setting tadi bisa kalian tambah gain-nya Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk coba Silahkan Kalian bisa explore sebenarnya Microphone ini sebenarnya banyak banget fungsinya Kalian bisa gunakan macam-macam Dan ini seperti yang saya bilang Kalian ini adalah mic cardioid Yang kalian cocok buat podcast Atau home recording atau semacamnya Nah ini saya coba ya guys Ini juga sama aja sih Seperti yang tadi kita coba di laptop Kalau misalnya kalian putar disini Ini akan suaranya dari samping Dan ini suaranya dari belakang Ini suaranya dari samping satunya Kurang lebih seperti itu guys So thank you guys sudah nonton video ini Menurut kalian bagaimana kualitas audio Dari audio teknika AT2020 USB tersebut Kalau menurut VGadget Produk ini tuh sangat direkomendasikan Buat kalian yang saat ini memerlukan Sebuah microphone Untuk keperluan podcast Untuk keperluan home recording Dan itu akan berguna buat kalian guys Jadi kalau menurut VGadget Ini dengan harganya yang kurang lebih Di bawah 2 juta rupiah malahan Kalau bisa kalian cek di toko online Kalau misalnya kalian mau cek Kalian bisa cek di link di deskripsi video Di situ nanti ada link Untuk pembelian produk ini Dan ini adalah produk yang sangat menarik Buat kalian Dan ini produk praktis banget Bisa kalian gunakan buat di laptop Maupun di smartphone kalian Khususnya yang tadi VGadget udah coba Adalah di iPhone Mungkin ada converter lain Untuk ke Android Tapi VGadget belum berkesempatan Untuk menguji coba alat tersebut Namun Sekedar informasi buat kalian Bahwa alat ini bisa digunakan Multifungsi Bisa ke laptop Bisa ke iPhone Ataupun ke HP lainnya Yang support dengan kabelnya Oke guys Thank you sudah nonton video ini Menurut kalian bagaimana Kualitas video ini Bagaimana kualitas produknya Dan apakah kalian suka Terhadap produk tersebut Jangan lupa klik tombol like Tombol subscribe Dan follow sosial media VGadget Dan nantikan video-video Selanjutnya dari VGadget Oke guys See you di next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih.